Sekarang kita akan masukkan vertil-vertil ini ke dalam mesin tetas Mesin tetas ini mempunyai kapasitas 500 butir Jadi total bisa muat 500 butir Ini sebagian pasca ini 500 butir Nah teman-teman harus perhatikan sebelum memasukkan vertil-vertil ini ke dalam mesin tetas Kita harus panaskan ini terlebih dahulu Jadi kita panaskan untuk mencapai temperatur yang kita inginkan Jadi sebelum kita masukkan Setelah temperatur yang kita inginkan sudah tercapai Nah baru kita masukkan Kita masukkan Jadi ini Kita masukkan satu per satu Setelah hati-hati Jadi Mesin tetas ini menggunakan lampu 5W Ada beberapa butir ya Oke teman-teman Oke teman-teman Ini sudah kita masukkan Nah setelah vertil ini kita masukkan Tadinya ini kan Kita sudah seti 38,5 sampai 39 Itu paling ideal Kalau kita ambil 37 37,5 atau 38 Itu hasilnya biasanya Tidak kuat Tidak kuat DOQ jadi lemas Tidak kuat Tetapi kalau kita pasang temperatur 39 Biasanya Begitu menetas Begitu menetas DOQ langsung Begitu lincah Jadi faktor utama DOQ berhasil Dari mesin tetas ini Nah mesin tetas ini saya pasang Tiga baskom Tiga baskomnya Jadi jarak Ya dua jari lah Dari telur Tetapi baskomnya Tidak terlalu penuh Nah ini Setelah ini Kita tutup Jadi kalau Sebelumnya kita masukkan Kita sudah seti Di 38,5 Sampai 39 Setelah vertil kita masukkan Misalnya temperatur akan drop Nah ini Kita lihat Coba lihat Dia turun di 37 Nah teman-teman Kalau Setelah telur kita masukkan Dan temperatur menurun Nah kita jangan Jangan Langsung ubah temperaturnya Biarkan dulu Biasanya ini berlangsung Satu dua jam Baru normal Ke 38,5 Sampai 39 Oke teman-teman Cukup sekian Program bermanfaat Buat teman-teman Kita tunggu 16-17 hari Kedepan Sudah Meletas Oke Jangan lupa subscribe Channel Tahir Jaya Wassalam Wassalam Terima kasih atas Terima kasih atas Terima kasih atas selamat menikmati